Daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif pada pemilu 2024 di Tulungagung diwajanakan mengalami perubahan. Dari sebelumnya terbagi 5 dapil menjadi 6 dapil. KPU Tulungagung masih menunggu kepastian peraturan tentang perubahan dapil tersebut. Beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merilis peraturan KPU No. 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR. Dalam data yang diunggah melalui website resmi KPU RI di jdih.kpu.go.id pada selasa 7 Februari tersebut, daerah pemilihan di Kabupaten Tulungagung berubah dari 5 dapil menjadi 6 dapil. Namun beberapa saat setelah diunggah, data tersebut tidak lagi bisa dilihat. Komisioner KPU Tulungagung, Mohamad Arief, mengaku sempat melihat unggahan PKPU No. 6 Tahun 2023. Namun saat ini pihaknya belum mengetahui alasan tentang diturunkannya unggahan tersebut. Apakah masih ada revisi atau ada alasan lain? Pihaknya masih menunggu kepastian terkait peraturan yang memuat perubahan dapil di Tulungagung tersebut. Menurut Arief, skema 6 dapil di Tulungagung yang dirilis KPU RI itu merupakan salah satu dari tiga usulan skema dapil dari KPU Tulungagung. Dalam usulan tersebut, KPU Tulungagung juga mengusulkan skema 5 dapil dan 7 dapil. Pihaknya meyakini skema-skema dapil tersebut telah memenuhi 7 prinsip penataan dapil meski memiliki kadar yang berbeda. Kemarin itu sempat diunggah di GDIH KPU RI, yaitu PKPU 6 tahun 2023 kekaitan penataan daerah pemilihan, baik itu pemilihan DPR RI, DPR RI Provinsi, dan DPR RI KPU. Dan saya juga sempat melihat pada waktu itu di Tulungagung dapilnya ada 6 dapil. Tapi setelah itu setelah beberapa menit, ternyata itu di take down KPU RI. Saya tidak tahu ada fisika atau apa, ya jelas KPU Tulungagung masih menunggu. Menunggu lagi, PKPU 6 dan 22 begitu diunggah lagi di GDIH. Jadi seperti itu, kalau tentang apakah 6 dapil itu sudah pasti akan tetap bantung-bantung, ya sebelum tanggal 9 saya tidak bisa memberikan penyataan yang jelas ya apakah ini sudah positif. 6. Di singgung terkait ada tidaknya partai politik yang keberatan mengenai PKPU nomor 6 tahun 2023 yang sempat dirilis, Arief mengaku sampai dengan saat ini masih belum ada parpol yang menyatakan keberatan. Pihaknya justru masih menerima banyak pertanyaan terkait apakah skema 6 dapil itu sudah resmi digunakan di Tulungagung. Arief menegaskan kepastian hal tersebut masih menunggu kembali pengumuman resmi dari KPU RI. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.